Sebilang abang udah tenang belum? Dengan bisnis yang sekarang. Udah bahagia dan rezeki yang abang dapat nih terasa gak datangkan keberkahan? Langsung terdiam. Disini duduknya di tengah-tengah. Habis itu langsung nak minta balik dia. PR kita sekarang ini adalah menjadi bukti untuk orang lain jadi saksi untuk orang lain. Apa dampak sholat itu dalam kehidupan? Banyak orang yang dia bukan gak baca Quran dia ngeliat kita gitu kau cumanah? Kita yang udah rajin-rajin sholat tuh cumanah? Dia mau sholat tapi hidup kau pun aku tengok. Tunggat-tunggit, tunggat-tunggit bahasanya gitu ya. Kau tak ada gak berubah? Kenapa kita disuruh wa'amma bin ni'mati rabbika fahaddis tahadus bin ni'mah itu abang akak disuruh mengingat-ingat menunjukkan kebesaran Allah. Janji Allah, nikmat yang Allah berikan. Itu salah satunya untuk jadi bukti ayatun min ayatillah tanda-tanda dari kebesaran Allah di muka bumi itu salah satunya adalah kitanya harus jadi contoh gitu. Karena orang-orang yang terutama yang mereka yang belum kenal sama Allah gitu mereka tuh jangankan oh orang ini gak percaya neraka loh Tuhan ya dia tak percaya? Tuhan ya dia tak percaya apa dia cuman neraka? maka saya waktu awal-awal dulu berdakwah 2012-13 saya jarang ngomongkan tentang surga neraka tembaan saya pertama kali itu adalah ketenangan. Surat 48 ayat 4 ini yang saya jadikan ayat untuk tembaan. Huwalladhi anzalas sakinata fi kulubil mu'minin jadi ketenangan itu hanya dimiliki oleh orang yang punya iman akhirnya saya punya kesimpulan pakai koidah mafhumul mukholafah selama orang itu jauh dari Allah selama orang itu gak ingat sama Allah babak belur dia pasti gelisah jadi waktu dia datang saya pasti tembaan pertama saya tanya bang saya bilang saya gak argumentasi lah gak mau berdebat tentang bagaimana cara abang dapatkan uang tapi pertanyaan pertama abang udah tenang belum itu pasti dia diam makanya 3K dulu itu kan ketenangan kebahagiaan keberkahan yang akhirnya jadi SOP makan ternyata setelah saya pelajari ternyata setelah saya pelajari tada buri lagi oh Assalamualaikum ini ya dari 3 dari 4-8 ayat 4 kita coba bedah Assalamualaikum ketenangan warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh ini mustahil didapat sama orang-orang yang bermaksiat makanya Islam itu punya kalimat salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah berikan ketenangan kebahagiaan dan keberkahan untukmu saudaraku jadi waktu saya ada orang saya didatangi orang dan dia mendebat tentang riba dia bilang rumah KPR yang dia jual itu konsep apa bahasanya syariah gitu itu dia debat saya dia bilang itu tidak riba saya waktu itu memilih untuk diam dan pilihan ya bukan saya tidak mau lawan saya bisa lawan mudah sekali matahkan argumentasinya tapi saya pikir cuman caranya supaya bisa patah tanpa harus saya jatuhkan dia saya tanya ya kalau dia kuat sekali dia bilang bang oke abang kan bersikuku pendapat abang ya saya bilang abang jawab pertanyaan saya kalau abang bisa jawab tiga pertanyaan saya saya ikut abang saya bilang abang udah tenang belum dengan bisnis yang sekarang udah bahagia dan rezeki yang abang dapat nih terasa gak datangkan keberkahan langsung terdiam disini duduknya habis itu langsung minta balik dia kalau bahasa orang Melayu manas tak berlawan saya tidak argumentatif tidak nah akimis sholat talidhikria mengakak tegakkan sholat untuk mengingatku salah satu buah dari ketenangan itu buah dari sholat itu adalah as-sakinah ketenangan ini lagi rame katanya ya lagi rame di Amerika dimana apa menyusui itu dua tahun katanya kan udah 1400 tahun yang lalu nyusui itu dua tahun baru dia ketemu risetnya sekarang kau kemana aja gitu loh tapi memang begitu ya kan kalau oh Quran gak percaya tapi kalau disebutkan nama yang lain percaya 1745 ishma az-zat yastabshirun 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 bang bang ini Allah firmannya begini bang kata Allah di Quran begini oh jangan bawa-bawa Tuhan terus lah ustad oh terus kau mau aku bawa apa bawa antaran maka kita jangan ngomongkan surga neraka sama mereka Tuhan dia tak percaya Allah ditinggalkan makanya 3K itu jadi materi saya untuk masuk abang kakak nih kasih dalil Quran sama dia dia bilang kau nih sikit-sikit Quran sikit-sikit Quran Quran terus kau nih maka saya waktu itu men-switch dikit oh ini kalau langsung masuk ke Quran ini dia tak percaya dan memang di Quran surat Al-Baqarah ini ya zalikal kitabula raybafi bukan hudan linnas hudan linnas yang bisa yakin seyakin-yakinnya itu hanya yang bertakwa emang beda server gak usah dipaksa ini android ini ios kau paksakan gini bang ini pasti benar nah maka seni saya waktu bukan seni lah maksudnya cara saya masuk pertama kali ke orang ini saya tanya abang dah tenang belum makanya wajahmu kontenku itu dari manalah bisa tahu nampak gak muka-muka orang gelisah nampak muka-muka orang letih jatuh air matanya itu nampak gak bisa bohong orang main-main sama riba jangankan menang seri aja gak mungkin betul gak terus dia ngelawan Allah gitu mana bisa makanya laroi bafi khusus untuk mutakin saja nah kita fight nih lagi berusaha usikumu enafsi bitakallah lagi belajar nih dari mulai anak-anak ke kanak-kanakan nanti naik sampai di level bertakwa orang yang bertakwa namanya mutakin jadi pintu gerbangnya untuk mengingatkan orang yang mungkin belum ketemu jadi ada dua poin tadi kita harus menjadi ayatun min ayatillah karena mungkin mereka gak baca Quran mereka gak baca hadith mereka baca kita tingkah laku kita orang ini gimana sih susah aku bedakan kapan dia berduit kapan dia tak berduit itu kan seni yang budak-budak ini mahir semuanya ya sangat pandai pokoknya ahlan nah gitu berduit ke tak berduit pokoknya ahlan tapi kalaupun Allah takdirkan kita pegang duit dan lebih Allah kasih kita tahu cara mengalokasikannya kemana menggesernya kemana tahu kita karena ada kunci jawaban ini buku petunjuknya ayaman itu pakai kitab apa masa pakai kitab apa kitab Allah gimana kitab apa ya bang saham kitab apa kitab Allah ini ya tak habis-habis udah SMK 12 tahun SMK belum habis-habis udah tenang belum udah bahagia belum terasa gak keberkahan rezekinya itu jadi pertanyaan basic maka zalikal kitab lara bafi tidak ada sedikitpun cacatnya tidak ada sedikitpun ragunya tidak ada sedikitpun salahnya tak ada ini pasti benar tinggal kita ada di level mana jadi bukan mungkin Quran yang kita yang mungkin jangan-jangan belum belum sampai otaknya maka kita harus menjadi ayatun min ayatillah tanda-tanda kebesaran Allah orang yang sholat itu hatinya tenang hidupnya bahagia ya kan rezekinya berkah itu dulu pelan-pelan jadi abang akak kalau mau ketemu sama orang dia belum mau sholat jangan langsung keluarkan tembak pakai dalil ajak dia ngobrol ajak makan ya ajak makan ngomong hati ke hati bang abang udah tenang belum oh itu pasti langsung tertunduk saya udah coba berkali-kali sama orang-orang yang tanda kutipnya kurang lembut kepalanya asal tanya bang udah tenang belum bahagia belum udah waktunya bang balik kepala ini waktunya untuk sujud balik ke Allah bang udah berkali-kali dan nunduk-nunduk depan manusia kena butak-butak kan kan kena bual-bualkan baliklah ke pemilik dunia bang tidak pernah ingkar janji dan gak mungkin Allah itu mengingkari janjinya mustahil salah satu sifat mustahil Allah adalah mengingkari janjinya wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati